Intro Media sosial di Papua kembali digemparkan dengan video dari hutan Papua yang menggambarkan kondisi terkini dari pilot Susie Air Kapten Philip Max Martin yang disandera kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya Dalam video tersebut nampak Kapten Philips mengenakan jaket biru dan celana panjang coklat didampingi Egyanus Kogoya yang mengenakan baju coklat lengan panjang sedang bersama-sama dengan sekelompok pasukan KKB Dalam video tersebut Kapten Philips berbicara dengan bahasa Inggris dan mengatakan bahwa dirinya akan dibebaskan bila bangsa Indonesia memberikan kemerdekaan kepada bangsa Papua Barat dan dirinya juga meminta PBB untuk memediasi Indonesia dan Papua agar segera membebaskan dirinya Sementara itu Panglima TNI Laksamana Yudhomar Bono mengakui sempat ditawari bantuan untuk membebaskan pilot Susie Air Kapten Philip oleh pemerintah Selandia Baru Tawaran bantuan itu disampaikan oleh Duta Besar Selandia Baru di Indonesia Namun tawaran bantuan itu ditolak oleh Bapak Yudhomar Bono Mereka Selandia Baru tetap menyerahkan dan mempercayakan kepada kita Indonesia Dia menawarkan bantuan tapi saya katakan TNI Polri masih mampu untuk menyelesaikan ungkap Pak Yudo di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur pada Rabu 8 Maret 2023 Di sisi lain TNI akhirnya menurunkan sejumlah prajurit khusus dengan keahlian perang hutan untuk pilot Susie Air yang disandra KKB Gianus Kogoya Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus, Brig Jenteni Jo Sembiring Komandan Korem 172 Prajawira Yakti itu ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susie Air yang disandra oleh KKB Gianus Kogoya Sebagai ahli perang hutan agaknya membuat Brig Jenteni Jo Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Gianus Kogoya Bahkan baru-baru nikah KKB Gianus Kogoya disebut teraintralisir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukan oleh Jo Sembiring Sementara terkait pengejaran KKB penyandera pilot Susie Air tersebut baru-baru ini diungkap oleh Kapolda Papua Kapolda Irjen Pol Matius Fakiri menyebut pasukan yang diterjunkan untuk menyelamatkan pilot Susie Air telah bergerak Meski telah bergerak mendesak posisi KKB Gianus Kogoya Pak Matius mengungkapkan Pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Pak Jo Sembiring itu tidak bertindak gegabah Pak Matius Fakiri menyebut pasukan yang dipercayaan Pak Matius Fakiri menyebut pasukan yang dipercayaan Pak Matius Fakiri menyebut pasukan yang dipercayaan Pak Matius Fakiri menyebut pasukan yang dipercayaan